Pemirsa dari hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei, PD Perjuangan menempati urutan pertama dengan perolahan suara mencapai 19%. Perolahan suara tersebut memang masih kurang untuk mengusung sendiri capres dan copresnya yang mesyaratkan setidaknya harus meraih 25% suara secara nasional. Lalu seperti apa peta dan peluang koalisi PD Perjuangan? Kita akan membahas hal itu bersama narasumber kami yang sudah hari di studio. Kali ini adalah pengamat politik LIPI Iklanusabakti dan Direktur Eksekutif SMRC Seyful Mujani. Pak Seyful, Pak Iklan, terima kasih bergabung bersama kami. Dari kemarin kita sudah ikuti deklarasi SMRC sendiri, tapi petanya akan berubah seperti apa kira-kira Pak Seyful? Kekuatan partai maksudnya. Kalau kekuatan partai mungkin berubahnya tidak banyak atau kita sebut tidak signifikan. Rata-rata ya 1% lah paling banyak berubahnya kayak begitu. Jadi tidak tahu. Bisa naik bisa turun? Iya bisa naik bisa turun, kita tidak tahu. Jadi dugaan saya dengan posisi sekarang PD Perjuangan maksimal dapat 20 mungkin. 20 ya? Iya maksimal gitu. Buruk-buruknya mungkin dapat 18 atau 17, itu pahit banget. Artinya kalau pun naik memang tetap tidak bisa ngajuin capra sendiri? Tidak. Kalau itu iya, karena terlalu tinggi 25% ya. Oleh karena itu, dengan posisi sekarang, suka ataupun tidak adalah kita dihadapkan dengan keharusan untuk bersama-sama dengan partai lain. Iya. Bahasa Ibu Mega ya, sama-sama. Bekerja sama? Bekerja sama. Bukan berkoalisi, bekerja sama. Bekerja sama. Ini bahasanya Ibu Mega sama dengan bahasanya Jokowi tadi ya. Siapa yang meniru siapa? Tapi Pak Ikrar, kalau peta koalisinya seperti apa nih dengan hasil angka seperti ini? Saya pikir televisi Anda tadi udah jelas ya. Sudah seperti itu kira-kira. Maksud saya PDIP dengan Nasdem itu sudah akan membuat satu deklarasi. Yakin akan deklarasi. Penanda tanganan perjanjian ya. Batu tulis versi 2? Bukan batu tulis ya, pokoknya ada satu kesepahaman, kesepakatan bahwa mereka akan berkoalisi dan itu akan disiarkan langsung oleh Metro TV Jalan 8 malam ini ya. Jadi itu udah pasti, jadi udah pasti tuh. Maksud saya udah pasti tuh, itu udah konkret ya. Ini kerjasama antar dua partai politik kita artikan sebagai koalisi untuk Pilpres. Buat saya iya. Kenapa demikian? Karena memang PDIP cuma membutuhkan satu partai aja ya. Dan kebetulan Nasdem sudah mendapatkan angka 6,6 ya? 6,6. Iya 6,6 PDIP itu. Bisa dapat 7 loh. Bisa dapat 7 malah ya. Jadi 7 tambah 18 kan udah 25. Artinya ini memang angka pas-pasan. Ini adalah posisi tawar dari Nasdem atau sebenarnya peluang bagi PDIP untuk mengajak Nasdem agar posisi aman sebenarnya? Jadi begini ya, kita tahu bahwa antara Nasdem dengan PDIP bukan mustahil udah terjadi suatu komunikasi politik yang berkali-kali ya. Dan PDIP bukan Nasdem mendekati PDIP saja, tapi PDIP juga membutuhkan partai Nasdem. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, salah satu penyebab dari tidak meningkatnya perolehan suara PDIP di dalam apa namanya itu, pilah kemarin, itu adalah memang tiadanya kampanye dari PDIP tentang Jokowi sebagai kandidat presiden dari partai itu ya. Dan tidak adanya iklan juga, dan kemudian dia juga tidak memiliki stasiun televisi yang bisa menyiarkan itu meluas ke seluruh Indonesia ya. Dan Anda juga tahu ya, Anda boleh punya media sosial, Anda boleh punya apa namanya itu, Facebook, Twitter dan sebagainya, tapi orang akan memilih, nanti Bung Saiful bisa mengatakan saya salah atau benar, itu masih pertama dipengaruhi oleh media yang bernama televisi. Iya, media konvensional ya, artinya televisi ini akan jadi faktor penentu untuk pilpres. Pak Saiful, Anda setuju soal ini? Setuju, cuman itu media bagaimanapun ya. Jadi media adalah media. Bahwa yang lebih penting dari itu adalah apa yang mau dimediasinya itu. Dalam hal ini substannya, orangnya dan sebagainya. Nah, kedua-duanya harus ada gitu ya, bahwa Pak Jokowi sebutlah untuk sementara ini di tingkat masa itu bagus, bagi yang mengenalnya gitu ya. Dan itu merupakan modal yang sangat penting. Karena kalau media saja, kalau tokoh yang diliput atau di-expose di medianya itu juga tidak bagus, ya hanya membuang frekuensi saja sebenarnya. Sebab ada Hanura TV yang ternyata juga tidak mampu ngangkat ya kan? Nah, itu contoh yang sangat baik. Nah, karena itu saya melihat bahwa ada kebutuhan itu untuk Pak Jokowi, untuk komunikasi dengan masa. Iya, dan kemasannya ya. Karena ada tahu, dua hari menjelang pemilu legislatif, itu Jokowi cuma muncul yang saya dengar di Sindu Terijaya FM ya. Tiga hari aja tuh frekuensi iklannya muncul. Iya, dan kampanye cuma saya, Jokowi Dodo, mendapatkan mandat dari Megawati, itu sangat membosankan. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa tetap bersama kami, kami segera kembali.